Halo teman-teman, kita lagi mau lihat proses pemulan kopi dari kopi masih basah ke sudah penjemuran. Penjemuran dengan metode isar. Jadi dari kopi yang masih bulat, masih bulat, masih utuh, itu kita pecahkan. Dan dipecahkan dengan mesin ini, mesin pecah. Jadi cuma pemecahan saja, biar ketanya itu bisa keluar dan lebih cepat kering. Ini hasilnya ya. Jadi pecah. Pecah begini saja. Pecah-pecah gitu saja dia. Setelah itu nanti kalau sudah kering, baru kita giling lagi dengan penggilingan poli. Ini memang poli jadi proses pelepasan kulit dengan biji, dengan biji kopinya. Kalau ini sudah kering. Kalau ini sudah kering, kita bisa. Itu kejemurannya. Berapa hari, Den? Mangkuk kering. Mangkuk kering berapa hari? Empat hari. Ini proses ini pengeringan kalau cuaca normal empat hari. Empat hari nanti, kalau sudah mau kering ini dia. Ini sudah, sudah mau kering. Sudah hampir kering ini, kurang satu hari lagi nih. Satu hari jemur. Ya, satu hari jemur nanti kita pisahkan beras dan kulitnya. Kulitnya nanti kita buang. Ke sana. Itu kulitnya yang sudah aneh ya. Halo. Kita mau Ngarungin kopi dulu. Kayaknya sudah kering ini. Cuy. Ah. Dia itu kalau sudah kering. Kalau yang bulat-bulat ini dia Ada bunyinya. Berbunyi. Jadi, diantara kulit dan biji itu sudah bisa. Ini kalau kita gigit. Nah. Bicinya. Bicinya. Gimana tadi? Kan masih bulat. Buah. Tapi ini sudah. Sudah kering. Setelah sudah ada bunyinya. Ini. Bicinya. 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 Satu. Lagi mengangkat. Hoh. Satu. Woi. Gagak nangat. Ini tuh wak yang. Gagak nangat. Gagak nangat. Gagak nangat. Gagak nangat. Gagak nangat. Gagak nangat. hitam nih ini oh ini bagus nih jadi dia tuh ada kulitnya itu ada kulit luar terus ada kulit yang kedua yang tajam ini terus ada kulit ari-arinya kulit ari-arinya nih nah ini kopi udah kering ini udah kering jadi airnya udah nggak kering kadar airnya udah habis ini proses pengarungan oleh artis kita Wow tenaganya kan main ini indera bekti jadi kalau alatnya itu ada namanya pengair ini kalau buat dorong-dorong jadi scope sama skopnya dari papan ini yang ini yang di apa dikujal eh dikujal ini yang dipecah yang dipecah dulu baru dijemur ya dari biji dari biji yang masih basah itu dipecah terus dijemur modelnya begini ada yang dia dari bidari oh bukan dari biji dari buah basah ya terus dipecah pakai mesin dia model begitu tapi ada yang kopinya di apa buah basah langsung di dijemur ini sebetulnya kopinya lebih nikmat kopinya karena apa karena penjemurannya itu biji kopi yang di dalam itu terhindar dari dari Ultraviolet dari Ultra Ultraviolet ini yang sebetulnya kopi yang menikmat itu pengolahannya yang ini pengolahan jaman Belanda kopi yang masih masih basah kadar airnya seperti seperti buah apa apa itu namanya manis ini cuy manis ini kalau kelambit dia dimakan ini kelambit apa kelelawar atau luwak itu dia makan kalau luwak kalau luwak dia satu satu buah ini langsung ditelan semua dimakan semua tapi kalau kelelawar dia cuma di di emut sama dia kayak gini ini kayak kelelawar manis kopi itu manis seperti buah apa buah ini buah anggur buah anggur ini satu satu karung dia itu kalau satu karung masih basah ini jadi satu karung itu kurang lebih beras kopinya sekitar 20 sampai 30 kilo 30 kilo tapi kalau dia udah kering nanti jadi setengah gitu oke teman-teman cukup sekian dulu video kita apa ya tentang kopi YI basah kopi yang itu dan yang itulah oke ya thank you sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati